Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB dari Dapil 9 Jawa Tengah, Hajah Nur Nadlifa SAGMM, ajak kader fatayat NU untuk bersama-sama mengatasi stunting di Kabupaten Berbes. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB dari Dapil 9 Jawa Tengah, Hajah Nur Nadlifa SAGMM, mengatakan masalah stunting kematian ibu dan anak di Kabupaten Berbes sangat tinggi. Ini sangat rentan dengan kekerasan-kekerasan yang diterima ibu dan anak. Untuk itu, legislator Senayan ini mengajak seluruh kader fatayat NU untuk bersama-sama turun mengatasi persoalan-persoalan stunting dan kesehatan terhadap ibu dan anak. Anggota Komisi 9 DPR RI yang juga Ketua 1 Fatayat NU Bidang Organisasi Pendidikan dan Kaderisasi Hajah Nur Nadlifa dalam sebutannya mengatakan, kondisi seperti ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka ibu-ibu sekalian perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, penanganan stunting harus dilaksanakan secara serius. Ia juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif, mencegah stunting berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing, memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan upaya-upaya pencegahan. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Periode seribu hari pertama kehidupan semestinya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu pada tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan. Perlu diketahui bersama, saat ini angka stunting di Kabupaten Brebes tertinggi sejawa tengah. Ini terkait dengan stunting di Kabupaten Brebes, memang Brebes ini untuk prevalensi stuntingnya cukup tinggi, 28 persen. Untuk target 2024-2040 persen ini memang perlu kerja keras, perlu kerja kolaborasi, sinergitas seluruh jajaran. Di samping kantar lintas sektoral, juga diperlukan dukungan dari semua unsur dan lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Sosialisasi program percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja PKKBN berlangsung di Gedung Widiatama, Desa Dukuh Payung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Ramiana Banyumas TV melaporkan. Dari Brebes, Ramiana Banyumas TV melaporkan. Dari Brebes, Ramiana Banyumas TV melaporkan.